Selasa pagi, Gunung Agung kembali erupsi. Gunung mengeluarkan abu dengan ketinggian 2.000 meter dan status gunung kini level 3 siaga. Warga diminta menjauhi zona merah 4 km dari puncak. Seperti ini kondisi Gunung Agung Bali selasa pagi. Sebelumnya pukul 4 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, gunung sempat erupsi, mengeluarkan abu dengan ketinggian 2.000 meter. Erupsi berlangsung selama 7 menit. Dari analisis pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, erupsi selasa subuh bersifat eksplosif. Erupsi ini tidak sekuat dibandingkan erupsi serombolian pada Senin malam. Meski demikian, PVMBG memprediksi erupsi serombolian masih akan terus terjadi selama aktivitas gunung masih tinggi. Status gunung agung berada di level 3 siaga, dan warga diimbau menjauhi zona merah 4 km dari puncak kawah. Untuk terjadi erupsi kembali, potensinya masih sangat tinggi. Jadi sampai saat ini kalau kita melihat bahwa di atas kawah itu terlihat cahaya yang terang, itu ada indikasi bahwa dia sedang melakukan erupsi eksplosif meskipun tidak terluar abu. Jadi erupsi ini adalah keluarnya magma ke permukaan.